Dan ini berarti menjawab bagaimana nanti Si Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya di masa PPKM Kita masih tetap-tetap di rumah aja Dan gue mencoba menghibur kalian dengan konten-konten gue yang ada ya Di antaranya video ini dibuat dari tanggal 16 bulan 7 2021 ya Dimana menghitung hari tanggal 20 atau hari Selasa Bulu atau chapter 60 bakal segera rilis guys Dan ini pastinya ditunggu-tunggu banget Oleh gue pribadi sebagai fansnya Naruto dan juga Boruto yang Ya bisa dibilang mulai menarik ceritanya Karena ceritanya udah mulai keren nih ya Terus juga pastinya buat kalian yang kemarin udah nungguin reaksionnya Dutunggu juga hari minggu Pokoknya minggu ini gue bakal padat ngedit video anime Terutama seputar Boruto ya Nah kali ini karena kita udah menghitung hari Berapa hari lagi Boruto bakal muncul guys Jadi gue bakal kasih beberapa spoiler yang udah keluar Di beberapa akun yang gue kumpulin Tapi potongan-potongan gambarnya belum ada yang muncul guys Jadi gue akan sedikit menceritakan Dan gue mohon maaf nanti ketika gue menjelaskan spoilernya Karena ini ada di teks otomatis Gue bakal ngebaca Jadi gue harap kalian memalumi itu Dan tetep nonton videonya sampai habis Oke kalau gitu tanpa bahasa basi langsung kemudian Tapi jangan lupa untuk support dan subscribe Dan ikut komen gimana pendapat kalian Sama-sama kita memecahkan spoiler Boruto chapter 60 Oke Sebelum kita lanjut ke chapter 60 Spoilernya kita bakal flashback sedikit sih Sebenernya gue pengen ajak untuk mengingat lagi Alur ceritanya Di chapter 59 Poinnya menceritakan tentang Sumire Ataupun ketua kelas yang mencoba mengaik Apa sih tujuannya Amado Dan yang kedua menceritakan tentang sosok musuh baru Yang namanya Diamond Merupakan saibok terkuat lagi Yang kabarnya cukup merepotkan Karena jutsunya itu memantulkan serangan dari lawannya guys Dan gerakannya juga cukup cepat Dan dia merupakan adek dari Aida Nah ini bakal merepotkan nih ya Apakah yang akan membunuh Naruto dan Sasuke Adalah Code atau si Diamond guys Terus kita bakal masuk ke spoiler chapter 60 Dan kalau gitu gue langsung mulai baca kesini Karena ini agak sedikit panjang spoilernya Dan gue harap kalian memalami ini ya Jadi kabarnya di chapter 60 Bakal rilis tanggal 20 Juli ya Sebentar lagi dan tanggal 28 Juli adalah ulang tahun gue Jadi seperti teman-teman Diamond ngasih surprise merupakan gitu ya Di chapter 60 ini kabarnya Sampul depannya ini kabarnya ya Akan memunculkan sosok Diamond ini Ya karena di chapter 59 dah keluar Dia bakal menjadi salah satu gambar yang muncul di sampul depan Boruto chapter 60 Yang berjudul Where You Belong Atau kalau bahasa Indonesia bisa dibilang Disinilah tempatmu berada Nah kalau gue ketika mendengar kata Disinilah tempatmu berada Adalah sosok Kawaki Yang selama ini dia gak tau dia harus dimana Dia gak punya rumah ya kan Gak punya teman Dan gak punya sosok yang bisa diharapkan Atau dipercaya Dan menurut gue ini lebih ke Kawaki gitu yang feelnya Kayaknya dapet banget ya Jadi menurut gue Kalau menurut kalian gimana nih Soal judul Comment di bawah Iya Nah Di chapter 60 ini juga Kabarnya akan menjadi Art terakhir dari Isshiki Otsusuki Jadi Sebelum-sebelumnya itu kan Plot ceritanya menceritakan tentang Otsusuki Isshiki Ini art terakhir Atau part terakhir Nah selanjutnya ini bakal masuk ke Art selanjutnya Ataupun cerita selanjutnya guys Jadi pokoknya ada sedikit cerita yang nanti akan menceritakan kabarnya Tentang Suasana hatinya Si Kawaki Nah Terus ini menjadi poin penting yang menurutku sangat-sangat-sangat menarik Teman-teman Ya dari bocoran ini adalah Ancaman yang merayap Di desa Konoha guys Jadi sekarang Konoha ini Kondisinya lagi terancam Walaupun Sasuki udah kembali Naruto udah kembali Tapi ada ancaman baru Yang mengganggu Shikamaru Selaku wakil dari Kepala Ataupun dari seorang Hokage Ya Nah Dicerita ini di halaman 2 Sampai 4 kabarnya Ini diceritakan tentang Sai dan Shikamaru Dan juga Ibiki Ibiki itu salah satu ninja Yang kalau kalian ngikutin Naruto Yang kepalanya Dikat terus banyak codet-codet Tim Investigasi lah Kurang lebih gitu ya Mendiskusikan tentang Temuan mereka Di atas kantor Hokage Ya Dan Shikamaru ini Lagi ngobrolnya tentang Ikat pinggang hitam Milik cod Atau Sumeyato Ya bisa dibilang Jutsunya si Cod kan yang cakar Terus dia bisa pindah di Bensi ya Jadi ini Membuat khawatir Si Konoha Terutama Shikamaru Kenapa? Shikamaru mengatakan Bahwa Semacam tanda Telah diterapkan Atau ditemukan Di beberapa kasi Di beberapa lokasi Di sekitar Konoha guys Jadi ini cakar Di mana kalau cakar ini Shikot ini bisa muncul Kapan aja Dari titik-titik ini Gitu loh Dan dia menugah Itu adalah Kemampuan unik Dari Shikot Ya kita tahu Shikamaru pintar Dan dia mengambil Tindakan yang bagus Terus Shikamaru berkata Menurut Amado Shikot ini mampu Berpisah secara instan Dari tanda cakar Ke cakar yang lain Seperti yang gue bilang tadi Kau bisa menganggapnya Seperti Hiraishin Atau Jurusnya Yondaime Atau AKG keempat Yang ngelempar kunai Set pindah Pindah-pindah seperti itu Itu artinya Dia tidak bisa menggunakan Waktu Ninjutsu Ruang dan waktu Nah Dan ini berarti menjawab Bagaimana nanti Si Kot bisa pindah Atau mungkin Dia akan mengambil Cakrasi biju Yang ada dimensinya Di Otsushiki Jigen Sudah meninggal Melalui cakar Yang ditinggalkan Di dimensi itu Jadi udah mulai terkuak Apalagi Dia bisa datang Dan pergi Kapanpun dia mau Selama dia meninggalkan Tanda cakar Dan bayangin Di Konohai itu Bulet Pinggirannya banyak cakar Itu pasti bakal Ngerepotin ya Jadi dia bisa menggunakan Kemampuan ini Untuk pergi kemana saja Terutama di dimensi Dimana Jiubi berada Nah Sai Ya tau ya Sai Meskipun aku belum Menumpungkan Tanda cakar lain Di dalam desa Tapi telah dikonfirmasi Bahwa ada total Empat cakar Yang terletak Di sekitar Luar tembok Dan aku tidak tahu Sudah berapa lama Tanda cakar itu Ada di luar Konoha Jadi bayang-bayang Konoha ini Sekarang lagi dihantui Dan terus Saya melanjutkan Dengan mengatakan bahwa Mereka telah Memulai persiapan Kapanpun Kot datang Jadi kayak Di tempat cakar-cakar itu Sudah ditaruh beberapa tim Untuk mengawasinya Dia memiliki Tiga tim Ya Yang berkumpul Di berbagai tempat Untuk kewaspadaan Terhadap Konoha Sementara itu Mereka masih secara aktif Melakukan pemburuan Sama Kot Jadi kan Kelima negara ini Bergabung untuk memburu Kot Tapi belum dapat Ya balik lagi Karena ada sosok Eida Yang bisa Memberitahu Si Kot Lu jangan kesini Lu jangan kesini Lu jangan kesini Karena matanya itu Seperti satelit guys Lanjut Shikamaru Shikamaru menjawab Bahwa Keempat Trek Atau tanda cakar itu Bisa juga menjadi Sebuah gertakan Bener Bisa aja sebuah Cara agar Semua ninja Hebat itu tersebar Di Konoha Sehingga dalam Konohanya sepi Dimana mereka mungkin Hanya umpan Untuk mengalihkan Perhatian Konoha Ini bisa jadi Pelajaran Konoha Seperti layaknya dulu Ketika Pen Akatsuki Menyerang Konoha Dan ninja-ninja besar Di Konoha Lagi gak Gak banyak kumpul Kayak Karena semakin banyak personil Yang kita bagi Ke tanda titik-titik ini Semakin banyak juga Ninja kita yang keluar desa Dan semakin dikit Ninja yang ada di desa Dan Ibiki menjawab Saya telah menerima Banyak laporan Mengenai penemuan Tanda cakar ini Di desa lain Jadi beberapa desa-desa besar Lima desa besarnya Juga dalam ancaman Bukan hanya Konoha aja Walaupun target utama Dari Code Ataupun Kara Ini adalah Naruto Boruto Dan juga Sasuke Nah mereka pun Belum pernah melihat Itu sekalipun Si Kamaru menjawab nih Bahwa Berusaha dengan Sisa Kara Yang satu ini Tampaknya lebih menyulitkan Daripada yang diharapkan Meskipun Semua 5 KG Ataupun 5 negara Sudah bersatu Untuk menemukan Code Sepertinya Ini komunikasi Antara Si Amado Dan si Kamaru ini Belum Belum secara full guys Kenapa Belum menceritakan bahwa Ada loh Robot buatan Code Namanya si Eida Eida ini Kalau kita ngomong Kayak gini nih Dia tuh bisa tau Taktik kita Nah ini kan berarti kan Amado belum Ngeset tau ke Boruto Ke si Kamaru dong Ya kan ini menjadi Ancaman juga Kenapa sih Si Amado Tidak menceritakan Semua itu gitu loh Ya kan Dan memberitahu Potensi-potensi itu Kepada si Kamaru Karena kita tau Si Kamaru itu pintar gitu loh Kayak masalah Oh nanti kalau misalkan Boruto nih Tubuhnya mau dipindahin ke Code Berarti mesti kayak gini Mesti kayak gini Menurut gue Masih ada yang disembunyi Sama Amado guys Dan kabarnya Ada-ada berita Tapi gak tau juga Kabarnya Si Amado Kemungkinan akan Membuat saibok Untuk Ornaha Untuk menangani Beberapa saibok Yang telah dia buat Dan sekarang menjadi Anggotanya si Code Kabarnya kayak gitu Tapi gak tau ya Kita lanjut lagi Saya mengatakan Bahwa dia ini berhasil nih Menangkap Outer Ataupun anggota Karen Dari luar ya Cenguk-cenguknya lah Dia mencoba Mengorek informasi Tapi tidak melapatkan informasi Balik lagi Outer Kara tidak tau Menau tentang inner Terus Shikamaru berkata Jika pada akhirnya Sepertinya kita Tidak punya pilihan lain Selain menindak Lanjuti tanda cakar itu Sial Kita tidak punya Petunjuk lain Saya menambahkan Bahwa target Code Akhirnya adalah Naruto Boruto Dan juga Sasuke Dan Saya dan juga Shikamaru Akan terus mengawasi Amado Dan juga Kawaki Lagi pula Code adalah Urusan yang mendesak Untuk dihadapi Jadi sekarang Siklus dari Tujuan utama Dari kelima negara besar Terutama Konoha Adalah memburu Code Teman-teman Dia akan segera muncul Pasti ke Konoha Setelah dia melihat Kesempatan Ketika melihat Naruto, Sasuke Dan juga Boruto Sama-sama lemah Dan kemarin juga Kalau kita ngomongin Soal lemah Boruto baru saja Makan pil dari Amado Dan mungkin juga Di chapter ini Akan memperlihatkan Sosok Dampak Boruto meminum Obat itu Kita juga tidak tahu Antara buta Ataupun dia kehilangan Ingatan Kalau tidak salah Nah Sikap baru Mengguruto Terus bagaimana Cara bajangan itu Seharusnya tetap bersembunyi Di tempatnya Bersama dengan Jiubi Bukannya menyebabkan Semua ini Jadi dia berharap itu Shikoto tetap tersegel Di dimensinya Jiubi Tapi ternyata Dia bisa pindah Terus adegan Ceritanya beralih Ke momentum Kawaki Jadi sebelumnya Di chapter 59 Kalau kalian melihat Itu Kawaki lagi ada Duduk di atas Patung Hokage Ke 6 Atau Naruto Disitu mungkin Sesuai dengan judulnya Atau mungkin Di part awal Menceritakan tentang Sesuai judulnya Tadi ya Dimana kau berada Seharusnya Kawaki Disinilah tempat kau berada Dimana kau mendapatkan perhatian Kau dijaga Orang-orang menyayangi Dan juga melindungimu Dan juga Di chapter 59 Kan ada tuh Sedikit obrolan Antara Shikadai Dan juga Kawaki ya Yang menasihatnya Kawaki Jangan kau buat tegang Disini adalah Keluargamu Dan lain sebagainya Kawaki yang sedang ada Di atas Patung ini Diawasi juga oleh Beberapa ninja-ninja Konoha Dan Kawaki sudah terbiasa Karena hal itu Karena memang Hal itu wajib dilakukan Agar Tidak ada Hal-hal yang tidak diinginkan Menyerang Si Kawaki Guys Itulah Kurang lebih Spoilernya Nanti Gue bakal buat video lagi Kalau misalkan spoiler Gambar-gambarnya Udah keluar Nah gimana pendapat kalian Coba komen di bawah Dan gue minta Harap kalian bantu support Dan juga share video ini Potongannya di tiktok Biar temen-temen Ataupun orang lain Tau Oh ada loh tiktok Yang ngebahas Soal ini ya Ada ikram afro Ataupun reaksionnya Lo upload ke youtube Yang Oh ada loh reaksion Boruto itu di Indonesia Ada yang namanya ikram afro Silahkan komen Gimana pendapat kalian So gue ikram afro Terima kasih buat temen-temen Yang di nonton Sampai jumpa Dan kita tunggu Boruto chapter 60 Semoga ini menjadi art baru Setelah momentum Melawan Otsuzuki Isshiki Jigen Bye-bye